Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan apa kabarnya anak-anak sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah kali ini kita akan belajar biologi tetap semangat ya karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem endokrin atau sistem hormon nah selain oleh sistem sarap tubuh kita juga diatur oleh sistem endokrin atau biasa disebut dengan sistem hormon cabang biologi yang khusus mempelajari sistem endokrin ini disebut dengan endokrinologi sistem endokrin mengatur aktivitas tubuh dengan cara melepaskan atau menyekresi senyawa kimia ini yang dinamakan dengan hormon ya nah hormon kita ini dihasilkan dalam jumlah yang sedikit penghasilnya adalah kelenjar endokrin kelenjar endokrin ini merupakan sekelompok sel yang menghasilkan atau menyekresi suatu bahan yang berguna kelenjar endokrin tidak memiliki saluran sehingga produknya akan disekresi secara langsung ke dalam aliran darah hormon disekresi secara eksositosis ke dalam aliran darah dan akan beredar ke seluruh tubuh menuju organ-organ tertentu yang disebut organ sasaran hormon berasal dari kata hormasin yang artinya memacu atau menggiatkan hormon diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit akan tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar kekurangan hormon di dalam tubuh dapat diatasi dengan memasukkan hormon yang sejenis ke dalam tubuh sedangkan kelebihan hormon di dalam tubuh ini nanti dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kerja organ hormon berfungsi untuk mengatur homeostasis memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku tanggapan tubuh terhadap hormon lebih lambat dibandingkan dengan tanggapan tubuh terhadap saraf tanggapan tubuh terhadap hormon bergantung pada kecepatan sistem peredaran darah dan waktu yang diperlukan sel-sel organ sasaran untuk mengubah aktivitas kimiawinya kedua sistem tersebut ini tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi saling mempengaruhi dalam mengatur fungsi-fungsi tubuh berdasarkan aktivitasnya kelenjar endokrin ini dapat dibagi menjadi beberapa macam yang pertama ada kelenjar yang bekerja sepanjang hayat jadi disini ada kelenjar endokrin dibagi menjadi tiga yang pertama dia bekerja sepanjang hayat ini contohnya adalah kelenjar endokrin yang nanti akan menghasilkan hormon untuk proses metabolisme kemudian yang kedua adalah kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu jadi dia dimulai masa tertentu ya ini contohnya kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon kelamin yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang bekerja sampai masa tertentu sampai masa tertentu dia bekerjanya ini contohnya adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon pertumbuhan sistem endokrin yang ada pada tubuh manusia ini terdiri dari beberapa macam kelenjar endokrin tetapi yang utama ini ada tujuh buah ya kelenjar endokrin yang tersebar di dalam tubuh ini yang utama adalah yang pertama adalah kelenjar hipofisis kemudian kelenjar tiroid kelenjar paratiroid kemudian ada kelenjar adrenalin kemudian ada juga kelenjar pankreas kemudian ada ovarium dan ada testis kita bahas satu persatu ya kita mulai dengan membahas kelenjar hipofisis kelenjar hipofisis ini disebut juga dengan kelenjar pituitari kelenjar hipofisis disebut juga dengan master gland karena mampu menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi untuk mengatur kelenjar hormon lain kelenjar hipofisis ini berukuran sebesar butir kacang kapri dan ini terletak pada bagian dasar otak besar yaitu persis di bawah hipotalamus kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi tiga bagian atau tiga lobus ya yaitu bagian anterior kemudian bagian tengah atau intermediate dan bagian posterior bagian intermediate ini bagian yang tengah ini ini terdapat pada kelenjar hipofisis bayi sedangkan pada orang dewasa ini hanya merupakan sisa aktivitas hipofisis anterior ini diatur oleh dua kelompok hormon yang disekresi oleh hipotalamus dua kelompok hormon tersebut ini adalah faktor velepas atau releasing hormone dan faktor penghambat atau inhibiting hormone ya antara hipotalamus dan hipofisis anterior ini dihubungkan oleh jalinan pembulu darah jadi disini ada jalinan pembulu darah melalui pembulu darah itulah faktor pelepas dari hipotalamus mencapai hipofisis anterior hipofisis anterior ini menyekresi beberapa jenis hormon antara lain STH atau somatotropic hormon kemudian ada ACTH ini disebut juga dengan adrenocorticotropic hormon kemudian ada TSH tiroid stimulating hormone selanjutnya ada FSH follicle stimulating hormone kemudian ada LH luteinizing hormone dan PRL atau prolaktin semua hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ini berfungsi untuk meregulasi atau mengatur kelenjar endokrin lainnya STH atau hormon somatotropic ini disebut juga dengan hormon pertumbuhan ya disebut juga dengan GH ya nama lainnya atau growth hormone nah tugas dari hormon ini adalah untuk mengendalikan atau merangsang pertumbuhan rangka dan tubuh secara keseluruhan pengendalian atau perangsangan ini tidak terjadi secara langsung tetapi melalui perangsangan pada hati untuk menyekresi suatu polipeptida yang nanti akan merangsang pertumbuhan otot tulang rawan tulang keras dan jaringan ikat lainnya sekresi STH ini dirangsang oleh faktor pelepas hormon tumbuh atau growth hormone releasing factor dari hipotalamus kekurangan hormon ini pada anak-anak akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat atau kerdil yang disebut juga dengan duarfisme sedangkan kelebihan hormon ini pada masa kanak-kanak akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau yang dikenal dengan gigantisme jika hormon somatotropic ini berlebih pada orang dewasa ini akan menyebabkan akromegali yaitu pertumbuhan tulang yang tidak seimbang ya pada tulang jari tangan bisa jari kaki rahang ataupun pada tulang hidung bisa disini dilihat ya untuk gambar kelainan pada jari tangan ini jari tangan yang normal kemudian ini yang mengalami akromegali selanjutnya ada TSH atau Tiroid Stimulating Hormone hormon perangsang tiroid ini ini fungsinya untuk mengsekresikan hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid sekresi TSH dirangsang oleh hormon pelepas tirotrophic atau disebut dengan tirotrophic releasing factor yang dihasilkan oleh hipotalamus kelebihan sekresi TSH akibat kekurangan iodium ini akan menyebabkan penyakit gondok adrenokortikotrophic hormon atau ACTH ini berfungsi untuk merangsang kortex kelenjar adrenal untuk menyekresi hormon glukocorticoid jadi untuk kelenjar adrenal itu yang ini ya ini letaknya di bagian atas dari ginjal kemudian ada FSH FSA ini disebut dengan follicle stimulating hormone ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan follicle-vollicle di dalam ovarium bersama dengan LH ini ya kerjanya nah FSH ini juga merangsang sekresi estrogen oleh follicle dan merangsang pematangan sel telur di dalamnya kalau dia pada laki-laki FSH berperan mengatur perkembangan testis dan merangsang proses spermatogenesis LH atau luteinizing hormone ini berfungsi untuk mempengaruhi terjadinya ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium dan kemudian nanti akan membentuk korpus luteum dari folikel di dalam ovarium nah kemudian LH nanti akan merangsang si korpus luteum untuk menyekresi hormon progres teron ini nanti kita pelajari ya selanjutnya di bab reproduksi pada perempuan produksi LH ini akan meningkat jika FSH menurun peningkatan LH ini berkaitan dengan meningkatnya sekresi estrogen kemudian pemasakan ovum kemudian ovulasi dan nanti akan terjadi pembentukan korpus luteum kalau pada laki-laki LH bertugas untuk merangsang sel seledik di dalam testis untuk menyekresi hormon kelamin jantan yaitu testosteron kemudian prolaktin ini disebut juga dengan hormon laktogenik ini berfungsi untuk menyekresi air susu setelah melahirkan sekarang kita bahas hipopisis bagian intermediate yang ini yang di tengah untuk bagian intermediate ini ini menghasilkan hormon melanocid hormon melanocid ini mengandung pigment hitam melanin yang berfungsi untuk mengatur warna kulit pada hipopisis bagian posterior memiliki hubungan sarap langsung dengan hipotalamus ada dua jenis hormon yang disimpan dan disekresi oleh bagian ini yaitu hormon oksitosin dan hormon ADH jadi ada dua hormonnya di sini oksitosin dan ADH atau antidiuretik hormon oksitosin bekerja pada otot-otot uterus atau dinding-dinding rahim ini berperan untuk merangsang kontraksi uterus pada saat melahirkan sehingga akan membantu pengeluaran janin antidiuretik hormon atau ADH ini dikenal juga dengan hormon fasopresin berfungsi untuk merangsang penyerapan urin di saluran ginjal apabila tekanan osmotik darah naik mestipun sedikit maka akan merangsang pengeluaran hormon ini pengeluaran yang berlebihan dari hormon ini akan menyebabkan seringnya terjadi pengeluaran urin kelainan ini disebut dengan diabetes insipidus untuk pertemuan kali ini kita cukupan dulu membahas tentang hipofisis untuk kelenjar-kelenjar yang lainnya ini akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya demikianlah pembelajaran kita hari ini sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya jangan lupa untuk like comment and share SMA Islam Anizam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh